BWF World Tour Final telah resmi dimulai, dan berikut adalah hasil lengkap yang diraih para wakil Indonesia hari ini. Diawali dengan sektor ganda putri, pasangan Apriyani Rahayu Siti Fadia Silpa Ramadhan Di berhadapan dengan pasangan Malaysia Tan Perli dan Tina Ah Murali Taran. Apri dan Fadia mengawali game pertama dengan baik dan sempat unggul 4-1. Keunggulan tersebut terus bertahan hingga angka 8-6. Namun, di titik ini, Tan dan Tina Ah mulai memberikan perlawanan. Pasangan Malaysia tersebut berhasil meredam laju Apri dan Fadia hingga akhirnya berhasil unggul 11-8 dan menutup interval game pertama. Pasca interval, Tan dan Tina Ah terus melaju hingga unggul 14-10. Apri dan Fadia kemudian bangkit dan mereka akhirnya berhasil mengejar ketertinggalan dan kemudian menyamakan kedudukan menjadi 15-15. Pertandingan pun berjalan semakin sengit setelah itu. Kejar-mengejar angka terus terjadi dan skor sama pun tak dapat dihindari hingga akhirnya terjadi jus di angka 20-20. Apri dan Fadia yang tampil lebih baik akhirnya berhasil memenangkan game pertama dengan skor 23-21. Mendapatkan momentum yang baik, Apri dan Fadia kembali tancap gas di awal game kedua dan berhasil unggul hingga 8-4. Meski Tan dan Tina Ah mencoba mengejar, Apri dan Fadia akhirnya mampu menutup interval game kedua dengan skor 11-9. Setelah jeda interval, Apri dan Fadia mampu mempertahankan performanya dengan baik. Mereka berhasil meredam perlawanan pasangan Malaysia tersebut. Apri dan Fadia mampu mempertahankan keunggulan itu dan akhirnya merebut game kedua dengan skor 21-19. Di sektor Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung berada di grup neraka dan kali ini lawan yang harus ia hadapi adalah tunggal asal Cina, Chen Yufei. Sempat bertarung ketat di awal game pertama, Georgie kemudian tampil mengejutkan. Ia berhasil memegang kendali permainan dan unggul 11-6 jelang interval. Momentum yang baik ini berhasil dipertahankan oleh Georgie. Georgie mendikte permainan Chen Yufei dan sama sekali tak membiarkannya berkembang. Georgie pun melesat jauh dan berhasil merebut game pertama dengan keunggulan cukup telak, 21-9. Chen Yufei kemudian mencoba untuk bangkit di game kedua. Ia terlihat mulai panas dan mulai in ke dalam permainan. Ia pun dapat meraih poin-poin awal dengan baik dan menutup interval game kedua dengan skor 11-5. Georgie kemudian mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Ia pun berhasil meraih. Ia pun berhasil meraih lima angka beruntun dan memperpendek jarak poin menjadi 10-11. Namun, Chen Yufei kemudian mengantisipasi kebangkitan Georgie ini dengan baik. Ia berhasil meredam perlawanan Georgie dan kembali memanen poin. Chen Yufei pun berhasil memenangkan game kedua dengan skor 21-14. Lagapun harus dilanjutkan ke game ketiga dan permainan pun lebih berimbang di game ini. Chen Yufei sempat unggul 4-0 di awal game, namun Georgie kemudian berhasil mengejar. Dua kali ia berhasil menyamakan kedudukan. Georgie lalu berhasil berbalik unggul dan menutup interval terakhir dengan skor 11-9. Georgie yang kemudian kembali ke bentuk permainan terbaiknya, tak mau menyanyiakan momentum yang sudah ia dapatkan ini. Pasca interval, ia berhasil memegang kendali permainan dan menjaga keunggulan poin sampai akhir lagak. Georgie pun berhasil memenangkan game ketiga ini dengan skor 21-16. Kemudian pada sektor Tunggal Putra, dua wakil Indonesia yaitu Jonathan Christy dan Anthony Sinisuka Ginting harus berada dalam satu grup yang sama. Itu artinya, di hari pertama ini harus terjadi perang saudara. Di awal game pertama, kedua pemain saling berebut poin hingga kedudukan sama kuat, empat sama. Akan tetapi, setelah itu Ginting seakan ketiduran. Hal ini pun berhasil dimanfaatkan oleh Jojo. Jojo dengan mudah berhasil menambah 17 poin berbanding 2 oleh Ginting. Game pertama pun dimenangkan oleh Jojo dengan skor 21-6. Di game kedua, Ginting akhirnya bangun dari tidurnya. Dimulai dengan perolehan angka yang ketat di awal game, Ginting berhasil menutup interval game kedua ini dengan keunggulan 11-9. Selepas interval, Ginting kemudian kian melesat. Ia pun terus mendulang poin demi poin hingga akhirnya merebut game kedua dengan skor 21-10. Perang saudara ini pun berlanjut ke game ketiga, dan di game ketiga ini, Ginting kembali tampil perkasa. Meski sempat saling serang di awal game, Ginting mampu lepas dari perlawanan Jojo. Ginting pun terus meraih poin dan akhirnya memenangkan game ketiga dengan skor 21-9. Indonesia juga mengirimkan satu wakil di sektor ganda campuran, yaitu Rino Frivaldi dan Vita Mentari Haning Tias. Rino Vita hari ini bertarung melawan ganda senior Malaysia, Goh Sun Huat, dan Lai Sefon Jemi. Game pertama berlangsung cukup mulus bagi Rino Vita. Mereka mampu melaju mulus tanpa perlawanan yang begitu berarti dari ganda Malaysia tersebut. Rino Vita unggul poin sejak awal game dan tak terbendung hingga akhirnya memenangkan game pertama dengan skor 21-12. Rino Vita kemudian kembali tampil baik di game kedua. Mereka terus mengontrol permainan dan membuat pasangan Malaysia tersebut tak mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tekanan-tekanan Rino Vita yang sesekali diberikan juga kian membuat pasangan Malaysia tersebut tak berkutik. Rino Vita yang tampil sangat percaya diri ini akhirnya mampu memenangkan game kedua dengan skor 21-15. Di sektor ganda putra, perjuangan Indonesia diawali oleh Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang melawan pasangan Korea Choi Seolgyu dan Kim Wonho. Poin pertama diperoleh oleh ganda Korea lewat smash keras Choi Seolgyu yang tak dapat dibendung oleh Fajar. Tapi, pasangan Indonesia ini kemudian menyamakan kedudukan dan berbalik unggul 2-1. Kejar-mengejar angka dan saling membalik keadaan kemudian terjadi di awal game ini. Namun, pasangan Korea akhirnya menutup interval dengan keunggulan 11-7. Paca interval, Fajar Rian kemudian sempat tertinggal 9-13. Namun, mereka mampu mengejar ketertinggalan dan memaksa kedudukan sama kuat 13-13. Perolehan angka yang ketat pun kembali terjadi hingga akhirnya terjadi juice setelah pengembalian dari Kim Wonho gagal melewati net. Berhasil mendapatkan momentum, Fajar Rian akhirnya mampu merebut game pertama dengan keunggulan 2-3-2-1 setelah bola placing dari Fajar tak dapat diantisipasi dengan baik oleh ganda Korea. Di game kedua, kedua pasangan sama-sama memulainya dengan baik dan membuat permainan menjadi berimbang. Namun, Fajar Rian lebih unggul dan berhasil menutup interval dengan keunggulan 11-8. Di paruh kedua, Fajar Rian mampu mempertahankan ritme permainannya dengan baik. Mereka berhasil mengontrol permainan dan terus menjaga keunggulannya. Mereka pun menutup game kedua dengan keunggulan 2-1-17. Perjuangan Indonesia hari ini kemudian ditutup oleh ganda senior Hendra Setiawan Muhammad Ahsan yang harus bertarung melawan juara dunia Aron Chia Sohweyik dari Malaysia. Di game pertama, Hendra Ahsan berhasil mengawalinya dengan sangat baik dan berhasil unggul hingga 5-0. Pasangan Malaysia kemudian mencoba untuk merespon. Namun, Ahsan Hendra terus melaju dan menutup interval game pertama dengan keunggulan 11-3. Aron Chia Sohweyik kemudian mencoba untuk mengejar pasca interval. Mereka mulai memberikan tekanan pada ganda kawakan Indonesia ini. Namun, Hendra Ahsan dapat mengantisipasinya dengan baik. Berkali-kali serangan dari ganda Malaysia tersebut dapat dimentahkan oleh The Deddy's. Bahkan, Deddy's justru mampu balik menekan dan akhirnya menang di game pertama dengan skor 2-1-12. Game kedua kemudian berlangsung lebih seru karena Aron Chia Sohweyik mulai menemukan bentuk permainannya. Akan tetapi, Hendra Ahsan dengan pengalamannya tetap mampu mengontrol permainan. Interval game kedua memang berhasil ditutup oleh pasangan Malaysia dengan skor 11-10. Namun, Deddy's mampu kembali membalikan keadaan. Pasangan syarat pengalaman itu tampil ngotot dan menekan bak anak muda. Lalu, smash keras dari Muhammad Ahsan akhirnya mampu menyudahi game kedua dengan skor 2-1-15. Terima kasih telah menonton!